Para suami dan bapak-bapak, untuk apa anda pajang foto istri anda di status WA? Apakah anda akan masuk ke dalam sabda Nabi SAW, seburuk-buruk laki-laki adalah laki-laki dayus? Apa itu dayus? Laki-laki yang tidak memiliki sifat cemburu? Mengapa anda begitu rela? Istri anda dilihat oleh orang lain? Oleh laki-laki lain? Ustaz, ini hanya foto profil WA keluarga Ustaz. Kenapa anda rela? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, 40 tahun aku berumah tengah dengan istriku, aku tidak mempermasalahkan masalah-masalah yang ada. Kenapa? Karena beliau menjaga. Di antara penjagaan Imam Ahmad kepada istrinya, pada saat Imam Ahmad ada tamu datang. Istrinya datang, istrinya berada di dalam rumah. Memakai sandal. Bunyi sandalnya, kedengeran sama Imam Ahmad di ruang tamu. Yang kemungkinan juga didengarkan oleh tamunya. Imam Ahmad masuk. Menegur, wahai Ummu Abdillah, jangan kau keraskan bunyi sandalmu. Karena ada tamu di luar. Lihat betapa cemburunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau jaga istrinya. Sekarang tidak laki-laki. Wallah banyak yang dah yus. Dan ini tercelah jemaah. Oh kan istri anak bercadar Ustaz. Apakah anda ingin orang lain, kawan anda yang kontaknya, anda simpan itu. Melihat status profil WA anda, yang ada foto gambar istri anda. Apakah anda rela dengan itu? Pertanyaan besar, bagaimana anda bisa rela? Oh tidak Ustaz. Anda foto dengan istri saya Ustaz dari arah belakang. Apa manfaatnya? Sebutuh itukah kita untuk mencari validasi manusia, pengakuan manusia. Bahwasannya saya punya istri yang bercadar, tolong lihat. Begitu. Oh Ananda Ustaz. Ananda istri anak, cuma kaki anak sama kakinya dia. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Kita mau tanya apa manfaatnya? Hmm.